Franky Misa namanya mulai santer terdengar saat masuk skuad inti Persija Jakarta. Franky tak menyianyiakan itu. Saat dipercaya Thomas Doll, pria kelahiran Su, Nusa Tenggara Timur 18 tahun silam itu mampu menunjukkan kualitasnya. Masa bisa mengatur tempo permainan dan beradaptasi dengan seniornya Masa terus meneror pertahanan lawan padahal dirinya masih begitu muda namun sudah bisa menjadi pemimpin. Tak ayal, Franky yang tahun lalu hanya tampil di Puan Papua membela MPP, kini sudah masuk radar Timnas U-19 yang dipersiapkan tampil pada kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti diketahui pada Liga 1 musim 2022 per 2023 ini, Franky Misa sudah tampil 4 kali yakni saat menghadapi Bali United, Persis Solo, PSM Makassar dan Persikabo. Bermain sebagai back sayap, Franky mampu menyumbangkan satu gol saat Persija mengalahkan Persis, 2-1. Sementara di dua lagu terakhir, Franky tadi mainkan Thomas Doll. Kalau lawan RANS saya sempat sakit demam, mungkin kecapean. Kalau yang kedua, lawan Persita tidak tahu mungkin karena formasi pelatih atau gimana, jelas Franky. Franky Misa sepertinya akan menyusul Egi ke Eropa karena ini mirip dengan perjuangan pemain Indonesia ke Eropa apalagi Misa mempunyai penampilan yang sangat bagus untuk ditunjukkan ke scout pemain Eropa. Masa diketahui juga sudah menjadi incaran klub luar karena senang melihat kemampuan Masa yang menginginkan dia berada di tim scout pemain luar. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kemampuan Franky Masa gengs apakah sudah layak ke Eropa? Jika kalian punya pendapat lain berikan komentarmu. Terima kasih sudah menonton!